Yang sama-sama kita muliakan guru kita, sahabat saya Al-Ustaz Abdus Samad Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah SWT Tadi saya datang ke kamar beliau Saya datang dari Lombok, dari Bandara Saya ada sedikit acara lalu ke tempat beliau Saya lihat beliau di dalam kamarnya tidur Seperti kalau huruf hija'iyah itu huruf wawuh Tidur dia Saya di kamar beliau itu dari jam 10 Baru jam 11 kurang 15 beliau bangun Jadi rupanya hanya di antara perjalanan dakwah lah Beliau bisa tidur dan istirahat Setiap saat ketika saya berjumpa dengan beliau Badannya tidak bertambah-tambah Tuan Guru Bajam Saya lihat 20 menit Yang kedua Kiai Haji Adi Muzaini MA Saya lihat 15 menit Yang terakhir ini LC 5 menit Sesuai dengan level VVIP VVIP ekonomi Indonesia Tanah air Peta Pusaka Abadi Nanjaya Semoga kita semua senantiasa dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum langkah ke acara selanjutnya Mari kita buka acara kita ini dengan bersama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak cinta Tuan Guru Bajam Dokter Muhammad Zainul Majdi MA Putra daerah Lahir di Nusa Tenggara Barat 31 Mei 1972 Cucu dari Tuan Guru Maulana Muhammad Zainul Abdul Majdi Yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2017 Hafiz 30 Juz Al-Quran Dan ahli tafsir Al-Quran Beliau meraih gelar doktor bidang tafsir Al-Quran Dari Universitas Al-Azhar As-Sharif Qairam Sir Pernah menduduki sebagai anggota DPR RI Periode 2004-2008 Tercatat sebagai gubernur termuda Di usia 36 tahun Versi musim rekod Indonesia tahun 2009 Dan saat ini Beliau menjabat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat Dua periode sampai dengan sekarang Berbagai macam prestasi dan penghargaan telah beliau capai Allahu Akbar Penghargaan dan prestasi telah beliau capai Salah satunya adalah Bintang Maha Putra Utama Dari Presiden Republik Indonesia Tahun 2012 Selanjutnya Mari kita simak dengan seksama Usia keumatan dan kebangsaan Yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Bajan Dr. Muhammad Zainul Majdi MA Dengan segala hormat Kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya datang ke kamar beliau Saya datang dari Lombok Dari bandara Saya ada sedikit acara lalu ke tempat beliau Saya lihat beliau di dalam kamarnya Tidur seperti kalau Huruf hijaiyah itu huruf wawu Tidur dia Saya di kamar beliau itu dari jam 10 Baru jam 11 kurang 15 Beliau bangun Jadi rupanya Hanya di antara perjalanan dakwah lah Beliau bisa tidur dan istirahat Setiap saat ketika saya berjumpa dengan beliau Badannya tidak bertambah-tambah Yang mendampinginya Itu banyak yang bertambah badannya Terutama ada Ustaz Fadil ini Dari Aceh beliau Tapi selalu bersama dengan Ustaz Abdul Samad yang dari Riau Menggambarkan bahwa Uhuwah Islamiyah kita itu Melintasi batasan-batasan provinsi Uhuwah Wataniyah Kita juga melewati sekat-sekat apapun namanya Kita kompak dalam kesatuan Dalam Uhuwah Islamiyah dan Uhuwah Wataniyah Kita doakan Ustaz Abdul Samad disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak dan ibu Para hadirin dan hadiru sekalian Yang dirahmati Allah Saya pada kesempatan ini Tidak bisa lama disini Karena saya Punya kewajiban untuk Melaksanakan tugas di tempat lain Saya harus berangkat Pukul 2 lewat 20 Jadi 12.45 Paling lambat saya sudah berangkat dari tempat ini Tetapi walaupun tidak banyak yang dapat saya sampaikan Karena nanti ada guru kita Ustaz Abdul Samad yang akan menyampaikan Tauhsiyah kebangsaan Tajuk di belakang saya ini luar biasa Bahwa dari persaudaraan itu akan lahir kebangkitan Dari kekompakan itu akan lahir kekuatan Karena memang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan Banyak sekali rangkaian Bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua Memulai suatu perjuangan Dari nol Memulai suatu perjuangan Dari hambatan-hambatan yang luar biasa Tapi karena terbangun persaudaraan yang pokok dan kuat Maka perjuangan itu ditutup oleh Allah Dengan keberhasilan dan kesuksesan Dari awal dan akhir itu di tengah-tengahnya Di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita Mari jadikan ayat ini sebagai basis kesadaran kita sebagai umat Jadikan ayat ini sebagai pijakan Bagi keluarga besar Al-Mu'in Agar Al-Mu'in ini lebih hebat lagi di masa yang akan datang Bagi masyarakat yang ada di Tangerang Bagi kita semua bangsa Indonesia juga Indonesia ini satu dari ratusan bangsa yang ada di seluruh dunia Dunia dipentangkan oleh Allah dengan segala macam kekayaan Maka kalau ayat di dalam surah Al-Anfal ini Selalu kita ingat dan kita resapi Wa ati'ullaha wa rasulahu Ta'atilah Allah dan rasulnya Nilai-nilai dan prinsip yang Allah berikan dalam Al-Quran Yang disyantahkan oleh Rasulullah s.a.w. Dalam hadith-hadith beliau Yang ditunjukkan dalam sirah kehidupan beliau Itulah tuntunan kita Lalu Allah ingatkan Wa la tanaza'u Fatafshal Wa tadhabari hukum Jangan terpecah belah Jadi kalau Antara kita sebagai bangsa Satu sama lain Anak-anak bangsa Saya ini putra dari Lombok Pernah ke Lombok? Nah Lombok itu bagian dari Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat adalah provinsi yang pertama di Indonesia Yang memperkenalkan satu segmen wisata Namanya halal turism Di antara halal turism itu Ada satu bagian Yang pada Festival wisata halal dunia di Abu Dhabi Lombok dan Nusa Tenggara Barat itu Dinobatkan sebagai yang terbaik seluruh dunia Kategorinya sangat khusus Namanya The Best Halal Honeymoon Destination Jadi kalau disebut honeymoon ini Tulap-tunibat ini sudah ketawa semua The Best Halal Honeymoon Destination Itu tujuan wisata halal Untuk bulan madu yang terbaik di dunia Itu di NTB Saya putra NTB Bapak-bapak disini Putra Tangerang Dan dari seluruh sudut di Indonesia Rusata Brossomat Dari Riau Beliau lahir dari Sumatera Utara Putra Riau Dan kita semua dari seluruh sudut Republik ini Tetapi Walaupun Asal usul kita berbeda Kita ingat apa yang Allah ingatkan dalam ayat ini Walatana za'u Jangan menjadikan perbedaan itu Menjadi sebab perpecahan Jangan terpecah belah Allah ingatkan Patafshali Yang pertama Kalau kita terpecah belah Bapak Ibu Apapun cita-cita kita Kisimisi kita sebagai bangsa Dari dulu Kita sudah sebutkan Adil Makmur Sejahtera Sentosa Tetapi sampai sekarang Kita belum sampai ke situ Apa sebabnya Salah satunya Walatana za'u ini Yang mungkin belum kita amalkan dengan baik Satu sama lain masih sering kita saling memojokkan Dan menjelek-jelekkan Aib-aib orang Yang kalau dalam Islam itu Rasulullah SAW sampaikan Man satara musliman Sataraullahu yaumal qiyamah Siapa saja Bapak-bapak ibu-ibu Kita berusaha untuk menutup aib orang lain Kita menutup kekurangan orang Maka Allah akan menutup Aib dan kekurangan kita kelak di hari kiyamah Amin Fatab shalu Ketika ada perpecahan terjadi Istilahnya kita sebagai anak-anak bangsa Gontok-gontokan Gara-gara satu perbedaan kecil Kita saling menjauh dan tidak mau bersilatur rohim Maka akibatnya Fatab shalu Artinya apa Ketika terpecah belah itu terjadi Maka wajib konsekuensi pertamanya Dan kita rasakan sebagai umat Fatab shalu Cita-cita perjuangan kita Akan sulit mencapai kesuksesan Bukan itu saja Ada yang kedua dan ini lebih berat lagi Kata para ulama Ketika kita terpecah belah di dalam negeri sebagai satu bangsa Tahu haba rih hukum Rih Amin Kata para ulama artinya adalah Kehormatan dan kewibawaan Maka kehormatan kita sebagai bangsa Di mata bangsa-bangsa yang lain Hiya Kehormatan kita sebagai umat Umat Islam di Indonesia ini bagian yang paling besar Sehingga kalau kita ingin Indonesia maju Maka umatnya Umat Islamnya Harus kompak dan bersahat Wata'lhabari hukum Kalau sudah tidak ada persatuan Sebagai anak-anak bangsa Sebagai keseluruhan kita umat Islam Maka hilanglah meruah dan kehormatan kita Disebut kita di luar negeri Tapi sebutannya bukan sebutan yang baik Disebut kita oleh bangsa-bangsa yang lain Tapi sebutannya bukan sebutan yang menggembirakan Dan membesarkan hati Kenapa itu terjadi? Karena satu sama lain kita jauh Dalam hubungan persaudaraan Maka Al-Mu'in Pada hari ini bisa Mendekatkan yang jauh Alhamdulillah Bisa mendatangkan guru kita Dan dengan sebab ini juga Saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya Banyak sahabat-sahabat saya Yang dulu bersama belajar di Mesir Ada yang dulu jago main bola Sekarang jenggotnya sudah panjang Alhamdulillah Ada dulu yang terkenal Jago main musik Sekarang majlis ta'limnya sudah puluhan Alhamdulillah Jadi itulah nikmat dari kita berjumpa Satu sama lain Yang jauh terasa dekat Yang hal-hal yang kita lupakan Sebagai nikmat dan karunia Allah Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan Kepada kita semua Menjadi sesuatu yang kita ingat kembali Mengingat nikmat Allah Dan mensyukurinya Kata para ulama Adalah Poros dari keberkahan hidup kita Manatul barokah Asyukru alam nikmat Poros dari keberkahan hidup Adalah mensyukuri karunia Allah Terima kasih Bapak-bapak ibu-ibu Hadirin dan hadirin sekalian yang berbahagia Atas silaturahimnya Saya tidak bisa lama sekali lagi Dan saya ingin Kapan-kapan juga bisa datang kembali Kealmu'in bersilaturahim dengan Bapak ibu Saudara-saudaraku semua Mohon maaf apabila banyak Khilafat Kesalahan Seperti beliau sampaikan tadi Beliau langsung meninggalkan acara Menuju ke luar negeri Melalui Bandara Suparrohata Kita da'akan Semoga guru kita selalu selamat Pulang pergi Dan beraktifitas dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin hadirat jemaah tablik akbar Rahimah kemullah Mari sama-sama kita dengarkan Tausiah keumatan dan kebangsaan Dari persaudaraan menuju kebangkitan Yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Abdul Somad LCMA Dan diakhiri dengan doa oleh beliau Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad LCMA Kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah Dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin Berselamat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Yang pertama memberikan kata sambutan tadi Doktor Tuan Guru Bajam Saya lihat 20 menit Yang kedua Kiai Haji Adim Zaini MA Saya lihat 15 menit Yang terakhir ini LC 5 menit Sesuai dengan level VVIP VVIP Ekonomi Yang saya hormati Para habaib Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengalir darah Nabi Dalam diri mereka Mudah-mudahan kita bisa bersama mereka Dan datuk nenek moyang mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang satu lagi Pewaris Nabi Muhammad Tapi darah Nabi Tak ada dalam diri mereka Mereka adalah Al-Ulamah Warasatul Ambiya Para Kiai Para Buya Ajingan Mudah-mudahan kita menjadi Orang-orang yang mendapatkan Berkah dengan ilmu mereka InsyaAllah Selanjutnya Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Yang muda yang tua Muslimin Muslimat Muminin Muminat Hadirin Hadirat Yang belum kahwin dan belum sunat InsyaAllah Kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Sesuai dengan yang tertulis Saya tadi pertama melihat Loh Kok ada gambar tinggi Untang-untang dia gubernur Maksudnya gambar saya mana Ada di sini Dari persaudaraan Menuju kebangkitan Persaudaraan Diambil dari saudara Sesatu Udara Perut Saudara Seperut Saudara-saudara Seperut-seperut Apa maksudnya Saya dengan ibu Satu perut Saya dengan bapak Satu perut Saya orang dari Riau Melayu Sumatera Sedangkan Kiai Haji Adil Musaini Dari Tangerang Bangtan Pulaunya beda Loh Kok bisa kami Satu perut Artinya saya dan beliau Berasal dari perut Hawa Istrinya Adam Alevis Tolong Angkat tangan Jadi ketika Kiai nyerung Angkat tangan Semua angkat tangan Saya mau ngetes Ada gak ikut Yang keturunan Bukan dari Rahim Hawa Coba angkat tangan Itu menunjukkan bahwa Nampaknya tidak ada Keadilan di negeri ini Beliau Angkat tangan Semua angkat tangan Ustaz Al-Usamat Nentang-entang dia Bukan dari Pulau Jawa Nentang-entang dia Bukan orang Banten Nentang-entang bukan Tangerang Bukan itunya Yang kami lihat Ustaz Tapi Ustaz Nyerung Angkat tangan Yang bukan keturunan Hawa Yang bukan keturunan Hawa di dunia ini Cuman satu Charles Darwin Karena dia keturunan The Monkey Filmnya sudah ada Planet Planet Eps Eh ada yang baca Lu udah nonton belum Film apa Planet apes Isinya apa Ya apes Bayar 20 ribu Cuman nonton Monyet Naik muda Kita ini semuanya Keturunan Adam Alayh Salam Betul Dari sejak zaman Nabi Adam Sampai Semuanya berasal Dari Nabi Adam Adam dari mana Dari tanah Saya kalau ceramah Di tanah lapang Dari tanah Di sini gak bisa Semen Dari tanah Kembali menjadi tanah Kulukumin Adam Semua kami dari Adam Dan Adam dari tanah Ustaz Katanya kita semua Dari tanah Iya Persaudaraan Jangan pandang Dia datang dari mana Jauh di dunia Apa itu Ujung pandang Bapak Ini bukan karena perbedaan Bukan karena perbedaan Terus karena kainnya kurang Saya melihat ini adalah Tidak bisa pokok-pokok kayu berbuah 16 tahun meneliti 16 tahun meneliti korma Setelah dia teliti Baru dia paham Jadi Dimana ini Mr. Kola Kenapa ini korma tidak berbuah Jawabannya satu Kenapa Karena kormanya jantan semua Nanti saya ngomong Tulisannya Apa tulisannya Toilet wanita Sebelah kanan Loh kok gak ada toilet pria Lalu kencengnya kemana Artinya apa Ini majlisnya islami Ini majlisnya bukan munafik Ini majlisnya bukan majlis orang yang tidak tahu agama Maka dipisah Yang ini perempuan semua Yang ini laki-laki semua Bahwa disini ada beberapa laki-laki Sebagai pemantau Laki-laki pemerhati perempuan Karena kalau sampai ada laki-laki Memperhatikan laki-laki Bahaya Bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Inna ja'alnakum Inna khlaqnakum Min zakarin wa umsa Kami jadikan kamu dari laki-laki dan Perempuan Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa Adam dan Hawa Hawa dan Adam Eh ada yang ngomong Tidak ada Cuman satu saja Siapa? Adam dan Asem Inna khlaqnakum Min zakarin laki-laki Wa umsa Perempuan Wa jahalnakum Su'uban Wa qabaila Kami jadikan kamu bersuku-suku Berbangsa-bangsa Dari atas Aceh Hadir bersama kita Orang Aceh Ustadz Fadil Rahmi Dari bandar Aceh Turun ke bawah Sumatera Utara Hadir bersama kita Saudara kita Dari Talawi Bapak Dari Al-Jam'atul Wasriah Dari Talawi Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Turun di bawah Sumatera Utara Riau Di samping Riau Ada Sumatera Barat Haji Abdul Malik Karim Amrullah Dari Sumatera Barat Buya Hamka Lalu kemudian Turun ke bawah Siapa dia? Untuk Dak Jambi Turun ke bawah Palembang Turun ke bawah Lampung Besok insya Allah Kami akan tausiyah di Lampung Siapa Pak Ustaz? Lampung Tidak maksudnya yang nanya siapa? Bapak Iwi yang dimulitkan Allah SWT Ustaz Somat Kalau ceramahnya masih di sekitar-sekitar itu aja Aceh Besok kami ke Lampung Habis dari Lampung Pergi ke Aceh Aceh Sumatera Utara Itu pun gak dikasih masuk Habis itu Riau Habis itu Sumatera Barat Eh yang gak ngasih masuk Malah pulang kampung Turun ke bawah Turun ke bawah Jadi saya ceramahnya masih di sekitar Beda dengan level TGB TGB kalau ceramah Tadi dia ngomong Mohon maaf Jam 12.45 Saya harus sudah berangkat Kena pesawat menunggu Jam 2.20 Tapi dia gak ngomong Dia pergi kemana? Dia mau ke Hongkong Dia mau berangkat ke Hongkong Kenapa dia gak nyebut Hongkong? Dia takut hati saya luka Begitulah Begitulah adab Sopan Santun Tetak kerama seorang Dia tahu Ini pernah diusir Maka dia gak nyebut Hongkong Dia sebut Saya akan pergi Kata dia Karena kalau disebutnya Luka lama berdarah Film luka lama berdarah Lagi seru Ibu pernah nonton? Oh mantap Ceritanya gimana? Anak kecil ngejar layang-layang Tiba-tiba Celananya berdarah Dan nyata habis sunat Belum sembuh Udah ngejar Itulah judulnya Luka lama Artinya apa? Kita ini menjadi indah Karena ada perbedaan Tapi jangan karena perbedaan Lalu kita menjadi bermusuhan Justru perbedaan itu membuat kita Menjadi bersaing 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 Tapi persaingannya positif Jangan mentang-mentang bersaing Saya terus terang tadi Waktu di rumah Kihai Haji Adi Muzayni Sakit hati saya Duduk sama dengan saya Beliau kenalkan ponakannya Ini ponakan saya Sudah hafal Quran 3 juz Yang ini 6 juz Anak-anak Ini Tuan Guru Bajang Hapal Quran 30 juz Dalam hati saya Jangan sampai dia nunjuk saya Saya juz 30 Justru menjadi indah Karena ada perbedaan Beliau bajunya hitam Saya baju putih Beliau pakai jas Saya tidak Ustaz kenapa gak pakai jas Saya gak gubernur Beliau pakai jas Wah enggak Kalau saya pakai jas Orang ngejek Kapan jadi pejabatnya? Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Loh Kenapa Ustaz pakai ini? Saya pakai ini Supaya orang tahu Saya Ustaz Karena saya gak pernah gak pakai ini Tiba-tiba cuman pakai baju koko Datang Orang nanya Ustaznya mana? Ustaznya mana? Kan gak mungkin ngaku Ini dia Ini Ini Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Belum pernah ada orang Tangerang Lalu nanya saya Ini siapa? Ustaznya dari mana? Orang Banten Apa orang Tangerang Apa orang Sunda Apa orang Jawa? Dari mana? Kalau dari Sumatera Jangan ceramah disini Gak pernah Yang penting engkau datang kemari Membawa kedamaian La ilaha illallah Alhamdulillah Setelah pilkada Semuanya tenang Semuanya tenang Tidak lagi takut Selama ini Ada bapak-bapak yang takut Takut gini Takut gini Takut gini Sampai-sampai Sahadat pun takut Ashadu'an la ilaha illallah Takut pun gini Sekarang Tadi ketiga Semuanya angkat Jangan takut Berakidah Apapun suku Apapun bangsamu Kita tidak pernah Mempermasalahkan Kabupaten Kota Tangerang Provinsi Banten Adalah terbuka Untuk muat suku Dan golongan Betul Ada suku Yang pernah diusir Dari Papua Sampai Makassar Sampai Aceh Sampai Minangkabau Sumatera Barat Jawa dan Sunda Ada yang pernah ditolak Tidak diterima di sini Semuanya sama Engkau mungkin bukan satu kampung Dengan aku Tapi engkau adalah satu akidah Engkau mungkin bukan satu keyakinan Tapi engkau adalah tetap Satu kebangsaan Negara kesatuan Republik Indonesia Makanya dibuat ceramahnya Tausiah keumatan Maksud keumatan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Kebangsaan Orang yang tidak sama bersahadat Mungkin engkau bukan saudara aku satu kebangsaan Mungkin engkau bukan saudara aku satu NKRI Tapi engkau adalah sama-sama manusia Saya dengan bapak ibu Keumatan apa kebangsaan? Dua-duanya Kita sama-sama keumatan Islam Sama-sama kebangsaan Tapi saya dengan saudara saya Ada marganya Panjaitan Merantau ke Inggris Jadi Taylor Elizabeth Taylor Itu asli Panjaitan Apakah kalau berbeda agama Dia dari Tapanuli Utara Lalu menjadi musuh Saya Hai jamaah Ambil parangmu Potong kepalanya Itu bukan ajaran Nanti kalau ada yang mengajarkan begitu Itu bukan ajaran Islam Wa ma'arsal na'ka illa rahmatan Lil Alami Mungkin engkau bukan saudara aku satu keumatan Tapi engkau adalah saudara aku satu kebangsaan Lalu kemudian Apa hubungan Ustaz Somad dengan Donald Trump? Apakah saya dengan Donald Trump satu kebangsaan? Tidak Tidak Dia Amerika Dia USA Saya uas USA United State America Lambangnya burung gagah perkasa Ustaz Somad Burung puyuh Apakah saya satu keumatan dengan Donald Trump? Tidak Lalu apa hubungan Ustaz dengan Donald Trump? Kau bukan saudara aku satu keumatan Kau bukan saudara aku satu kebangsaan Tapi hai Donald Trump Engkau adalah sama-sama manu Yang Donald Trump manusia Ada yang tidak manusia Donald Bebek Apakah Donald Bebek itu musuh kita? Tidak Donald Bebek Engkau bukan saudara aku satu keumatan Engkau bukan saudara aku satu kebangsaan Engkau bukan saudara aku satu kemaksudiaan Lalu kita dengan Donald Bebek Sama apa? Sama-sama makhluk Allah subhanahu Wa Ta'ala Tidak boleh menyiksa Bebek Makanya ada orang yang gak mau makan Bebek Ketika Bebek sudah disuguhkan Makan Dia nangis Saudara aku Ada orang yang gak mau makan kambing Gak mau makan ayam Gak mau makan Bebek Gak mau makan itik Gak mau Kenapa? Karena dia anggap ini adalah saudara Akhirnya dia cuma makan sayur aja Makan gitu Mawannya mau mati Saya Saya pantang disuguhkan Tadi diberi makan di rumah Pak Kiai Akhirnya apa yang terjadi? Selesai semuanya Ustaz Soman kabarnya sudah ada pantangan Ada Pak Satu Pantang apa? Pantang dekat Habis semuanya Kalau memang Ustaz makannya banyak Kenapa badannya kurus? Masalah berat badan itu bukan makan banyak atau dikit Tapi bagaimana mengatur pola makan Kalau pola makannya benar Tidak akan menambah berat badan Ini contohnya Ini banyak ibu-ibu yang takut makan sahur Mama-mama gak makan sahur Enggak Diet Eh habis Ramadan Nambah lima kilo Padahal gak sahur Bukan masalah sahurnya Bukanya lima mangkok Disitu masalahnya Oleh sebab itu maka Jadi Ustaz makannya banyak Kenapa tetap gak gemuk? Energinya habis kesuara Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kulu Makanlah Makan Cuma nasi aja Enggak enak Alhamdulillah Ustaz soma Ini ada sayur asam Bagi yang kurang asam Banyak-banyak makan asam Asam garam Ini ada tempe Ini ada kentang goreng Ini ada sambalnya Pedas ya Ada asamnya Ada pedasnya Ada garamnya Kalau makanan saja beraneka ragam Itu indah Kalau warna saja beraneka ragam Itu indah Maka suku bangsa Ciptaan Allah Ibtilafu alwanikum Warna kulit kamu berbeda Wa al-sinatikum Bahasa kamu berbeda Itu tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Di negara kesatuan Republik Indonesia Warna kulit tidak terlalu terlihat Orang Aceh Orang Banjar Orang Makassar Orang Sunda Orang Jawa Orang Melayu Orang Batak Warna kulitnya hampir-hampir sama Yang agak bening Kuning langsat Yang agak kurang bening Sawo matang Di atas itu Sawo busuk Enggak terlalu jauh Kelihatannya Tapi ketika kami kuliah Di Mesir dulu Tanya Ustaz Fadil Tanya Ustaz Noki Beliau dari Riau Sahabat Ustaz Adil Muzaini Sama-sama berangkat Dulu mereka didatangkan Ke sekolah ini Tamat-tamat Dari pesantin Assalam Solo Hari ini adil bersama Ustaz Tatang Yudiansah Dari Riau Datang Ustaz Noki Zafiadi Dari Riau Datang Kenapa? Mengenang Dulu di sekolah ini Mereka dilepas Tahun 2017 Sekarang 2000 2018 2097 1997 Mereka dilepas Oleh Almarhum Al-Mukarram Kiai Orang tua Dari Kiai Adil Muzaini Mereka dilepas Anak-anak Santri-santri Pelajar sekalian Ini adalah Alumni Assalam Solo Mereka akan dikirim Ke Al-Azhar Cairo Tahun 1997 Mereka dikirim Sekarang 2018 Berapa tahun itu sudah? Hah? 11 tahun 21 tahun Yang lalu Mereka Belajar Di Al-Azhar Hari ini kembali Mereka menjadi Kebangsaan Kiai Saya masih belum Kiai Mana? Kali ini TGB Doktor Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi Kali ini Jangankan Kiai Haji Us pun gak selesai Us 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 Gak selesai Sama seperti orang Kalau sudah lapar Kalau masih Agak-agak kenyang Masih bisa bilang Mbak Pisang Tapi kalau lapar Pis 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 Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh sebab itu Ini mesti kita jaga Keberaneka ragaman Kita ini Bapak-bapak Ibu-ibu Yang masih lagi melihat Suku menikahkan anak Saya gak mau Nikahkan anak saya Kalau bukan sama Sunda Kalau orang dari seberang Sumatera sana Jangan Ikhtaribu Tasehu Menikahlah dengan orang asing Maka kamu akan sehat Bapak yang sakit-sakit Nikah sama orang asing Itu ceritanya gini Ada dulu orang Anaknya cuma mau nikah Sama saudara sekupu Sama tetangga dekat Maka nikahlah dengan orang jauh Maka kamu akan sehat Sehat kenapa Ternyata kalau terlalu dekat Gatnya bisa menyebabkan cacat Tapi kalau jauh Maka sehat Di samping itu ada hikmah Menyambung tali silatu Rahim Itulah mengapa Orang-orang dulu Pergi merantau ke sana Istrinya orang Jawa Pergi merantau ke sana Oh stop Kita jangan cerita ya Nanti ibu-ibu Oh kalau gini kita pulang aja Bapak ibu yang dibeliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka keberanekaragaman ini Kita jadikan sebagai kekuatan Apakah bapak ibu siap Menjadikan keberanekaragaman Menjadi kekuatan Alhamdulillah Dari bunyi sambutannya Nampaknya banyak yang sedang puasa Yang sedang tidak puasa Siap Siap Diserahlah berlaku Dari persaudaraan Makanya dalam Al-Quran Selalu disebut Ahun Saudara Assalamualaikum Ya akhi Ya akhi Ya akhi Saya gak maulah pakai bahasa Arab Jadul Kampungan Terus Hai bro Bro artinya brother Mantap gayanya Rambutnya pirang Kulitnya putih Ngomongnya Hai bro Pakai anting Anak fangki Hai bro Diajak bahasa Inggris Where are you come from? Aku maha Ternyata yang dia ikut Dari orang barat Itu cuma Sampah-sampahnya saja Yang diambil dari orang barat Itu apa? Rambutnya seperti sumbu kompor Yang diambil dari orang barat Itu apa? Celananya sobek Di mana-mana Sobek 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 Yang pakaian sobek Valentino Karena kencang 200 km per menit Eh yang kita ambil cuma sampahnya saja Kalau mau ambil dari barat Ambil bahasa Inggrisnya Betul? Betul! Kalau mau ambil dari barat Ambil disiplin on time Waktu Betul! Kalau ambil dari barat Pakai jas Pakai dasi Rapinya Kenapa mereka yang datang ketika liburan ke Bali Ketika datang ke tempat kita Mereka rambutnya acak kadut Kenapa? Butet bau busuk Mereka sedang menikmati liburan selibur-liburnya Enggak mandi Seenggak mandi-mandinya Busuk Sebau bautnya Sampai kutu pun enggak mau hinggap Ketika mereka sedang libur Mereka sedang ingin melepaskan dari segala ikatan Kita melihat mereka dalam keadaan begitu Gaya itu yang kita ikuti Salah total Ketika musim kerja Mereka amat sangat disiplin Kita di Tangerang Di Banten Enggak terlalu kelihatan Mana yang orang Sunda Mana orang Jawa Mana orang Bata Mana orang Aceh Mana orang Makassar Karena kita bentuknya mirip semua Tapi kalau sudah Umrah dan haji Di samping Ka'bah Ya baik Allahumma la baik Ya baik Allahumma la baik Ya baik Allahasari kalakala baik Eh terdengar doa Di samping lain bunyinya Kalau disini doa Rabbana Adina Ya Kaya halikup Tengok sebelah Mirip saja ibu Nama Amnita Bacan Lihat sebelah lagi Mirip Ronaldino Macam-macam Pandang ke sebelah kanan Putih Seperti telur ayam rebus Yang dikupas Putih Pandang sebelah kiri Seperti tempat masak telur ayam Tapi kedua-duanya ini Tetap umat Muhammad Sallallahu alaihi Apakah yang putih itu Lebih mulia daripada yang hitam? Tidak Apakah yang hitam itu Lebih mulia daripada yang putih? Tidak Sudara ku yang hitam Jangan kau merasa hina Kenapa? Karena bule-bule Ramai-ramai pergi ke pantai kuta Berjemur Mereka berjemur di pantai Mau nyari apa? Menyari hitam Maka yang hitam berbahagia lah Mereka sampai beli tiket pesawat Sampai berjemur masuk ke pantai Sampai tinggal di hotel bayar mahal Hanya ingin hitam Hanya ingin hitam Engkau belum berjemur aja Sudah hitam Syukuri apa ada yang Saya dari dulu Saya takut diajak rekaman Kalau saya sampai rekaman Itu yang sekarang jadi viral video nyanyi Tidak ada apa-apa Yang jubah dia Ya Ya Yang paling mulia Yang paling bagus celana dia Ngomong celana Yang pakai celana Tersinggung Enggak ngomong celana Yang gak pakai celana Tersinggung Jadi saya ngomong apa? Yang paling mulia Di antara kita semua adalah Yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Masukkan anak anda ke sekolah ini Dia akan lulus UI tanpa tes Masukkan anak anda sekolah ini Dia akan lulus Oxford University tanpa tes Bukan itu Masukkan anak anda ke sekolah ini Tamat dari sini Dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Betul? Dimana? Sekolah Al-Mu'in Sebelum daftar pendutupan berikut ini Yang belum mendaftarkan anak ke sekolah Al-Mu'in Segera mendaftarkan Karena Tidak ada yang bisa membentengi anak-anak kita Dari dekadensi moral Dari radikalisme Dari aliran sesat Dari kelompok Nabi palsu Satu-satunya yang bisa membentengi itu Hanyalah agama Gak perlu jauh lagi pergi ke Tebu Irem Gak perlu lagi pergi ke Lirboyo Gak lagi pergi ke Gontor Gak lagi pergi ke Asalam Solo Jauh Pak Ustaz Uang kami gak ada Yang uangnya ada Silahkan berangkat Tapi yang jauh takut berpisah dengan anak Cukup Lima langkah dari depan rumah Sekolah Al-Mu'in Anak anda tawak Terjaga akidahnya Selamat dalam keadaan Huzlul Fatih Dapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Ustaz kok cuman menyebutkan Al-Mu'in Ini kan banyak lagi panitia Yang saya baca Kantor SMK Al-Mu'in Saya ceramah sesuai apa yang saya lihat aja Dapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Anak-anak sebelum masuk kelas Pasti dia akan baca dulu Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Ya Muhaymin Ya Aziz Loh Ustaz kok tau mereka baca Asmaul Husna Itu ditempel di dinding Al-Khafidur Rafi'ul Mur'izul Mur'izul Sammi'ul Basir Al-Aqamul Adlul Latiful Habis Sampai Allah Artinya apa Anak-anak disini bacaannya Emangnya ada sekolah yang lain Ada Saya pernah pergi ke sekolah Yang ditempel di dindingnya apa Artis 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 Artisnya pake rok pendek Ada yang pake Enggak pake Pakai baju Tiba-tiba ada anak-anak yang baru liburan sekolah Habis hitam sunatan Lihat rok pendek Nangis habis itu Kenapa Jahitannya lepas Tapi kalo dia sekolah kesini Ini kawasan berbusana muslimah Dari ujung ke ujung Coba disini Pandang Dari sini Dari ujung ke ujung Tidak ada yang gak pake jilba Itu anak-anak Itu bapak-bapak Memang gak pake jilba Oh mengerikan Artinya apa Kalau masuk sekolah Al-Mu'in Maka dia akan ditolong Al-Mu'in Menolong Mu'in Menolong Apanya ditolong Ditolong Dia nanti menghadap Allah Bapak ibu pergi pagi pulang petang Peras keringat Banting Tulang Namanya siapa Pak Poib Yang gak pulang-pulang Sibuk cari nafkah Gak sempat mendidik anaknya Maka bawakan ke sekolah Pak Ustadz Ini anak saya Allah titipkan ke rahim istri saya Sekarang saya gak sanggup mendidik dia Tolong didik anak saya Supaya keumatannya mantap Tapi dia tidak benci NKRI Dia nasionalisme Tapi tidak benci agama Sekarang umat ini sedang dihadapkan dua masalah besar Yang pertama Orang yang berteriak Allahu Akbar Tapi tidak setuju dengan negara kesatuan republikan Republik Indonesia Anti nasionalisme Yang satu lagi Nasionalismenya kuat Tapi cemburu Melihat orang yang berteriak Allahu Akbar Dua-duanya fobia Kenapa? Karena bangsa ini merdeka Karena teriakan Allahu Akbar Betul? Apakah Abdul Somad yang berteriak Allahu Akbar Lalu dia anti UUD 45 Anti NKRI Anti Pancasida Dalam satu hembusan nafasnya Dia berkata Allahu Akbar Dia juga berkata Ketuhanan yang maha Esa Ketuhanan yang maha Esa Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Buka perembul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Ketuhanan yang maha Esa Namanya siapa? Atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan keinginan luhur bangsa Indonesia Ustaz tahu itu dari mana? Saya SD tukang baca itu setiap seluruh Saya lulus dapat biasiswa Al-Azhar ke Mesir Karena ada mata pelajaran itu Tes pertama Undang-Undang Dasar 45 Pancasila P4 Lulus saya Habis itu baru bahasa Arab Nahu soraf Habis itu baru hafalan Quran Barulah berangkat Kami yang berangkat ke Al-Azhar Mesir Pulang lagi Dalam rangka apa? Membangun keumatan dan kebangsaan Tapi ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sekolah ini mengingatkan kita tentang keumatan Cinta Islam Tapi juga kebangsaan Cinta negara Ada yang cinta negara Tapi tak mengamalkan Islam Ada yang mengamalkan Islam Tapi takut nasionalisme kenegaraan Maka tablik akbar ini sudah sesuai dengan judulnya Acara ini luar biasa Di halaman yang luas lebar Sampai-sampai lapangan bola basket berubah menjadi tempat tablik akbar Di pedang mahsar nanti ada orang yang ditanya Kamu masuk surga kenapa? Karena aku pengajian di masjid Kamu masuk surga kenapa? Karena aku pengajian di surau langgar dan mushalah Tapi ada yang lebih hebat Kamu masuk surga kenapa? Aku bisa merubah lapangan basket menjadi majlis ilmu sikir Barulah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Tabarakallah Tapi kita tidak sombong, tidak angkuh Karena ini semua berkat dari Allah Saya ceramah Rasa-rasanya sudah sering Entah kemana-mana Bapak ibu bisa lihat di Youtube Tapi tenda sepanjang ini rasanya jarang-jarang Kadang saya ceramah tendanya bikin saja Yang luar tenda, yang tua-tua Yang muda-muda di luar tenda semua Tapi di sini Yang tua, yang muda berasa Kita pun panas Panas atau tidak panas? Panas Sayang, tidak? Adam, ayam, kipas dua Bapak ibu kalau terasa panas Baca doa Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namurus Ya naru kuni Bardan Wasalaman Ala Ibrahim Ya nar Hai api Bardan Sejuk Be cold Wasalaman Selamat Ala Ibrahim Selamat pada Nabi Ibrahim Akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari bara api itu Dalam keadaan menggigil kedinginan Andai Allah katakan Ya naru kuni bardan Hai Ibrahim Bardan Sejuk Meninggal Nabi Ibrahim Jadi es batu Tapi karena Allah katakan Salaman Salam Akhirnya dia selamat Keluar dalam keadaan Andai Ustaz somat Saya mau pergi ke Makkah Haji Umroh nanti Katanya di Makkah 45 derajat celcius Tolong kasih doanya Biar sejuk Pak Ustaz Baca banyak-banyak Ya naru kuni bardan Wasalaman Alhamdulillah Ustaz Selamat di Madinah Di Makkah Gak pernah terasa panas Hebat doa Ustaz Pas saya tanya temannya Kenapa? Gak pernah kemas Di hotel terus Di hotel terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di Makkah lah Baru kita melihat Dari mulai orang hitam Sampai orang putih Ustaz dulu kuliah di mana? Di Al-Azhar Al-Azhar itu berapa negara? Waktu kami kuliah di Al-Azhar Gara Dari mulai yang berkulit putih Tejikistan Kirgistan Tajakistan Kazakistan Dan putih Kalau dia makan Kelihatan Uratnya biru Kalau kena panas Terik Nampak memerah Burkina Paso Namibia Gambia Madagaskar Hitam Saya tinggal di Asrama Waktu di Maroko Cite Universitair Internasional Asrama Internasional Yang ini kulit putih semua Yang ini kulit hitam semua Saya mahasiswa baru Bingung Mau masuk kemana? Mau hitam Kita kurang hitam Mau putih Kurang putih Akhirnya saya Satu kamar Menggabungkan diri Dengan orang hitam Orang berkulit hitam Ini baik Sopan Ramah Dan yang paling menyenangkan hati Terasa kita lebih putih Di antara mereka Lama saya sekamar Dengan anak-anak Afrika itu Baik Luar biasa Cuman yang kita gak tahan Bau ke pinding Dia gak mandi Habis main bola Pakai tisu Mesan Dia senyum Kita gak tahan Bapak ibu yang dimuliakan Allah Gak semua Ada juga yang baik Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan ejek orang Karena warna kulitnya Jangan ejek orang Karena sukunya Jangan ejek orang Karena bahasanya Mungkin kau benci Karena tidak suka Mungkin karena tidak sayang Kebetulan ini Kawan-kawan dari Medan Sumatera Utara Dulu kita di Cairo Pakai ikatan persatuan Kalau anak Jawa Barat Namanya KPMJB Betul ya Ustaz? Kalau anak dari Riau Namanya KSMR Betul Ustaz? Kalau anak dari Sumatera Utara Namanya HMM Himpusan Mahasiswa Medan Kalau dari Jawa Tengah Namanya KSW Kelompok Kekeluargaan Keluarga Kuali Somo Jadi kebetulan Anak-anak dari Jawa Bertamu ke rumah Anak Medan Anak Medan ini Ramah Baik Masak Cuman udah selesai Makan 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 Anak dari Jawa Ketakut Akhirnya saya menjelaskan Ini Karena saya dari Pertengahan Riau Kalian jangan takut Meka ramah Cuman bunyinya begitu Makan 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 Cara nunjuk aja Beda Pak Dimana rumah Pak Sana Sana Itu rumah Sana Kita mesti kenali itu Lain padang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Betul Itu maka kenali Suku-suku Inna Kala Kena 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 Ada Laki-laki Wa Unta Perempuan Kami Jadikan Kamu Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Inna Akramakum Indallah Yang paling mulia Di situ Tempat kita Masih lumayan Saya berteramu Ceramah Dari Aceh Sampai Makassar Sampai Ujung Pandang Semuanya tetap Salaman Tapi dengan orang Sudan Salamannya gak gini Ketemu sama orang Sudan Tangan dia Mukul bahu kita Tangan kita Mukul bahu dia Pas ketemu Pas saya Mukul bahu dia Dia tenang aja Pas giliran dia Mukul bahu kita Tangan dia Besar Ada lagi Di Afrika Suku yang unik Kalau ketemu Enggak Salaman Juga enggak Ada suku Di Arab Di Teluk Di Khalid Di Gul Mereka itu Kalau ketemu Enggak Salaman Tapi apa Sesama Laki-laki Laga hidup Kita Kita kesitu Yang pusing Apa yang Mereka Ada lagi Suku yang Unik Di Afrika Kalau ketemu Meludahi Wajah Ada Ada Saya rampang Film Pas ketemu Bapak Bapak Biar dimuliakan Allah Maka kita Kenali Suku ini Baik-baik Kira-kira Suku ini Bagaimana Kira-kira Adat Istiadat Ini Bagaimana Jangan Sampai Kita Dituduh Orang Hei Orang Yang Tidak Punya Adab Sepan Santun Saya Selama Tau Siyah Ini Mungkin Ada Yang Tidak Berkenan Di hati Para Ajangan Para Kiai Para Alim Ulama Tidak Sopan Menurut Adan Perang Sunda Tidak Sopan Menurut Dan Mereka Sejuk-sejuk Tenang Coba Lihat A'ak Ini Ada Kata Kata Tidak Berkenan Di hati Menyinggung Perasaan Mokah Bapak Ibu Maafkan Segala Silap Salah Saya Demikianlah Tau Siyah Ini Saya Sampai Contoh Cepat Tadi Saya Mulai Cerama Ini Jam Satu Kurang Lima Sekarang Sudah Jam Satu Tiga Puluh Berarti Saya Sudah Cerama Selama Empat Puluh Lima Menit Pembahasan Baru Satu Apa Dia Persaudaraan Empat Lima Menit Baru Satu Persaudaraan Itu Menunjukkan Apa Saya Tadi Sudah Menduga Saya Tadi Dalam Hati Sudah Menduga Ini Suasana Panas Jam Jam Emergensi Kenapa Habis Makan Siang Opatah Melayu Mengatakan Kalau Tegang Kurat Perut Kendur Kurat Mata Jadi Tadi Saya Menduga Nampaknya Saya Kultum Kuliah 7 Menit Atau 15 Selesai Paling Nanti Saya Lihat Ada Jamaah Saya Selalu Dari Tadi Mata Saya Melihat Apa Yang Ustaz Lihat Kalau Ada Orang Muak Dua Orang Saya Berhenti Dari Tadi Sudah 45 Menit Tidak Ada Yang Muak Jangan Jangan Pak Kiai Ademuzah Ini Sudah Membocorkan Jurus Jangan Muak Jamaah Nanti Kalau Ustaz Soma Ceramah Jangan Muak Kalaupun Mau Muak Jangan Ke Atas Muak Ke Bawah Bapak Ibu Yang Dibilikan Allah Selesai Ceramah Ini Pengalaman Saya Ceramah Tanya Sama Kiai Sama Ustaz Ceramah Itu Nggak Bisa Kita Setel Nggak Bisa Kita Setin Itu Mut Kalau Yang Mendengar Itu Hatinya Terbuka Kita Tapi Kalau Yang Dengar Contohnya Kapan Ceramah Jelang Buka Berfasa Kemarin Selesai Itu Lama Baru Berbuka Akhirnya Hati Tenang Kenapa Terdengar Suara Azan Allahu Allahu Akmah Allahu Akmah Akmah Allahu Lama Sudah Masuk Maghrib Belum Terus Samsung Salah Selesai Acara Buka Bersama Ustaz Ngaku Sama Jamaah Jamaah Sekalian Tadi Saya Waktu Ceramah Menjelang Berbuka Rasanya Lama Apa Kacah Jamaah Ustaz Terasa Lama Kami Yang Dengar Lebih Lama Tertai Biar Dengulakan Allah 45 Menit Saya Jelaskan Tentang Keumatan Sekarang Kita Masuk Persaudaraan Selesai Menuju Kebangkitan Bagaimana Mau bangkit Kalau Kelahi Betul Bagaimana Mau Bangkit Kalau Saling Salah Menyalahkan Ini Gara Gara Kamu Gara 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 Sesama Kita Kelahi Yang Ketawa Siapa Bule Bule Itu Siapa Yang Perempuan Yang Laki-laki Pak Lik Datang Mereka Melihat Kita Kelahi Apa Kata Bule Amazing Inilah Yang Kita Tunggu Tunggu Mereka Berkelahi Di Negeri Ini Maka Kita Akan Jajah Mereka Sekali Lagi Belanda 350 Tahun Jepang Tiga Tahun Setengah Salah Belanda Salah Jepang Ya Tapi Yang Salah Sebenarnya Adalah Kita Kenapa Kita Mau Dijajah Orang Betul Jepang Itu Hebat Jepang Tidak Ada Yang Berani Menjajah Sampai Hiroshima Dan Nagasaki Di Bom Atom Habis Rata Dengan Tanah Rumput Pun Tidak Tumbuh Saking Hebatnya Bom Atom Menembak Hiroshima Nagasaki Rumput Pun Tidak Tumbuh Hancur Rata Dengan Tanah Tapi Di Negeri Kita Gemah Ripa Loh Jenawi Tokat Dan Batu Jadi Tanaman Unta Yang Zamrut Katul Seti Jangan Kan Dari Tanah Dari Semen Tumbuh Yang Hijau Biasa Adalah Semen Bisa Tumbuh Hebatnya Suburnya Menghijau Tadi Di Rumah Pak Kiai Begitu Kami Selesai Makan Taman Hijau Saya Tunjuk Ini Buah Tin Tuan Guru Tuan Guru Bajang Ini Buah Tin Dia Ngomong Mana Tin Bisa Tumbuh Di Indonesia Percaya Ini Buah Tin Habis Tuan Tanya Oke Memang Buah Tin Betul Ibu Yang Lanam Rajin Nyiram Artinya Apa Negeri Ini Apapun Ditumbuh Akan Ditanam Tumbuh Tinggal Campakkan Saja Ambil Batang Ubi Campakkan Kebelakang Gak Perlu Dilihat Besok Tumbuh Walaupun Tunasnya Kebawah Tumbuh Begitu Hebatnya Tanaman Tanaman Tumbuh Orang Gila Bisa Hidup Di Indonesia Orang Gila Bisa Hidup Di Amerika Orang Gila Mati Musim Panas Kepanasan Musim Dingin Kedinginan Tempat Kita Orang Gila Malah Hidup Sehat Eh Orang Waras Penyakitan Laban Bisa Mata Maka An Bisa Kita Bisa Membangkitkan Negeri Negeri Akan Menjadi Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Dari Mana Ini Melihat Orang Sakit Yang Satu Mengatakan Ini Sakit Otaknya Yang Satu Mengatakan Ini Jantungnya Jantung Koroner Ini Mengatakan Darahnya diabetes meletus ini mengatakan yang salah kakinya asam urat, ini yang mengatakan salah tengkoknya, panu kudas karap lalu ini yang salah mana yang salah kita, karena ngatain orang sakit, 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 sakit kita mesti bangkitkan semangat dia, bapak tidak sakit bapak tidak sakit, akhirnya dia duduk saya tidak sakit, begitu tamunya pulang, sakit lagi makanya kalau menjenguk orang sakit, jangan ju jujur ustaz, kata dokter saya diponis sudah mau mati, pak bapak jangan percaya sama dokter, jangan jabut nyawa, izrofil, apa dokter? oh iya pak ustaz, bapak sehat gak akan mati, justru dokter yang ngatakan bapak mati itu gak lama lagi mati bangkit semangat dia masa kata dia saya cuma tinggal 2 jumat lagi pak ustaz yang mengatakan begitu, iya bapak kata dia 2 jumat, iya, iya 1 jumat lagi sabar bapak sehat, bapak sehat, bapak sehat sehat dia ngomong gitu siapa? dokter dokter teman saya akrab ikut pengajian ustaz soat, banyak orang sakit belum saya kasih obat, sudah sehat duluan kenapa? karena dia hanya ingin curhat ngobrol dia gak punya teman ngobrol ngobrol sama anaknya anaknya chatting, browsing, ngoncing, ngoncing bapak gak ngomong terus sih dia mau ngomong istrinya istrinya mau arisan bapak, bapak udah cantik akhirnya dia sakit sampai ke rumah sakit dokter, bapak sakit iya apa keluhan bapak saya mau curhat sama anak saya sibuk chatting, browsing, ngoncing, ngoncing saya pun sibuk arisan akhirnya dia pergi bapak, bapak pel dulu ini anak mandikan saya mau nyam-nyam bapak, bapak akhirnya dia stres belum saya kasih obat dia sudah sehat duluan umat ini sekarang sedang sakit ada yang mengatakan penyakitnya ekonomi ada yang mengatakan penyakitnya mental ada yang mengatakan penyakitnya politik ada yang mengatakan penyakitnya macam-macam tapi sebenarnya penyakit kita adalah kita tidak bersatu maka kita jalin persatuan yang sama-sama bersahadat bersatu dalam la ilaha illallah yang tidak bersahadat bersatu dalam Pancasila satu ketuhanan yang mahat esah sampai yang terakhir eh ustaz jangan-jangan gak hafal hafal saya saya lulus maka bisa berangkat ke Mesir kenapa ustaz gak baca sampai habis waktu kita gak cukup bapak ibu yang dimilihkan Allah SWT oleh sebab itu ke depan kita jaga ini bersama jangan mudah diadu domba jangan mudah kelai-kelai jangan mudah dihancurkan jangan mudah di fitnah-fitnah dari mana saya masih istiqamah umat ini bisa diperbaiki melalui dua yang pertama dakwah publik akbar pengajian yang kedua melalui pendidikan masukkan anaknya ke SMP Islam SMK Islam kepalanya dibagi dua ada fisika ada kimia ada matematika ada bahasa Inggris ada fisika kimia matematika bahasa Inggris biologi lupa lupa nyebut ilmu lupa nyebut ilmu monyet tapi juga kepalanya ada satu lagi lima kur'an hadis bahasa Arab sejarah Islam pikir akidah dia belajar akidah wujud kidang bakwa mu'alafatul awadis qiyamuhu binamsihi wadhaniyah kuturan irwanar ilwan hayat sama basur kalab dia juga belajar tentang halal maklum mubah dia juga belajar tentang ku'an belajar tentang hadis maka dalam kepalanya ada fisika biologi kimia tapi juga ada al-quran dan sunnah dimana orang bisa belajar seperti itu saya tanya sekali lagi dimana orang bisa belajar dua-duanya seperti itu itu jawaban kan udah saya pancing di awal bapak ibu yang dimuliakan Allah didaftarkan anak sekolah umum saja belajar agamanya gak ada akhirnya dia haus dia lapar kalau laparnya disini dia akan cari nasi bungkus nasi kotak bakso mie ayam betul tapi kalau laparnya disini laparnya disini nanti umurnya 30 tahun 40 tahun dia sudah PNS dia pegawai BUMN dia pegabat dia sudah punya kekuasaan dia lulus jadi polisi dia lulus jadi tentara dia lulus jadi ASN tapi ternyata agamanya blank kosong rindu menjadi agama dulu tidak dididik agama akhirnya dia mencari 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 nyasar dia masuk Muhammad mantap dia masuk NU oke dia masuk PERTI tidak masalah dia masuk Persis masih alusun awal jamaah tapi ketika dia masuk dalam golongan aliran sesat siapa yang dia ikut Nabi terakhir perempuan Adam Adam Idris Nuhut solid Ilyas eh muncul Nabi emansipasi wanita namanya siapa dia Edek datang lagi satu Nabi dari Bogor namanya awalnya pemain bulu tangkis eh Jibril ngangkat dia jadi Nabi namanya Kemat Musadik hebat paling hebat kepolisian di dunia ini Republik Indonesia bisa menangkap tiga Nabi dalam setahun satu Liya Eden dua Aman Musadik yang terakhir Nabi ngaku dari cecep tiga tiga Nabi ditangkap dalam setahun yang satu ngaku Jibril aku adalah Jibril yang satu ngaku aku adalah Nabi tapi Pak polisi ini cerdas dua-duanya ditangkap Jibril dan Nabi harap datang ke kantor polisi dikonfrontir Nabi jadi Nabi karena dapat wahyu dari Jibril yang membawa wahyu ke Nabi adalah Jibril akhirnya dikonfrontir antara Jibril dan Nabi Jibril kamu ada bawa wahyu ke Nabi enggak Nabi ada menerima wahyu dari Jibril enggak tangkap dua-duanya kena tangkap setelah dikonfrontir kecerdasan untuk menyikapi aliran-aliran sesat sesat ini ada dua sesat yang bersifat fisik dan mental sesat bersifat fisik narkoba LGBT free sex bonceng tulis di ruang tamu besar-besar say no to bonceng ibu di ruang tamunya ayat kursi bagus bapak di ruang tamunya asmaul husna mantap tapi perlu yang lebih hebat lagi buat besar-besar say no to drug say no to bonceng katakan tidak pada bonceng bonceng anak gadis anak lajau hari sabtu malam ahad ini kan hari ini kan ini ini sudah jam berapa ah sebentar lagi belum mandi motornya terus mandi sorry pak 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 nanti malam kami mau jalan kami bawa anaknya ya jalan ustad somat sudah cerala ini videonya jangan kata dia sebentar aja pak nanti kami belikan mie ayam kalau lepas anak gadis mau hanya karena mie ayam sebungkus betapa murahnya kau masuk neraka jahat nam pak sekali tidak katakan tidak pak kami kasih mie ayam jangankan mie ayam pakai bakso kalau aku sudah berkata tidak pergi pulang sebelum emosiku berlayak jangan pergi sana datang istrinya dari belakang izinkan mas kita dulu lebih kawat daripada itu kalau engkau pernah berbuat salah kalau engkau pernah masuk ke dalam lubang jangan sampai anak cucumu merasakan salah yang sama mari kita jaga anak-anak gadis kita betul Alhamdulillah ini pengajian luar biasa yang menjadi panitia sampai 5 majlis zikir sekolah yayasan tidak boleh dicampur laki-laki dan perempuan yang datang kemarin pakai jilbab jilbabnya panjang yang boleh nampak ilah hadha wajah boleh kelihatan tapi ada juga dibalik selimut sormat komen gak apa-apa ustad bagaimana kalau anak kami pakai cadar bagus apalagi perempuan yang cantik pakai cadar bagus ada perempuan cantik bukan sekedar cantik kalau sampai dia minum kopi kelihatan kalau sampai dia menutup wajahnya itu super akor sudah banyak nabratin listrik sebab itu kalau ada dia yang bercadar bagus yang bercadar jangan ngejek yang gak pakai cadar yang gak pakai cadar jangan ngejek yang bercadar eh ninja nih kenapa ketika melihat orang bercadar kau marah kenapa ketika melihat orang bercadar kau emosi kenapa ketika melihat cadar setanmu datang kenapa ketika ada yang pakai celana sempit kau diam kenapa ketika ada orang yang pakai celana celana hantu celana dracula celana setan celana suster ngeesot kau diam itu artinya otakmu sudah dirasuki setan oleh sebab itu kalau ada perempuan bercadar bersyukurlah dia sodaraku mengamalkan ajaran islam dia sodaraku supaya istri yang pakai cadar anak gadis yang pakai cadar mereka bukan menjaga diri mereka bapak-bapak ibu-ibu ibu-ibu kemanmu temanmu anak gadis kawanmu sahabatmu yang pakai cadar mereka bukan menjaga mata mereka mereka bukan menjaga diri mereka mereka sedang menjaga suara-suara supaya suamimu tidak matanya yang mereka jaga bukan diri mereka yang mereka jaga adalah orang lain oleh sebab itu jangan kau ecek mereka ini bagian dari ajaran islam lebih 20 hadis yang mengatakan perempuan menutup mata menutup menutup wajah tapi yang tidak pakai cadar juga punya dalil kalau yang antara bercadar dengan yang gak bercadar kelahi yang ketawa siapa yang gak pakai celana biarkan mereka berkelahi tentang masalah cadar yang penting kita gak pakai celana yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu ini kita jaga bersama jangan sampai kita dirusak jangan sampai kita diadu domba antar 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 apapun namanya Muhammadiyah dengan NU tetap berkawan bersahabat Muhammadiyah subuhnya gak pakai kunun sabi Allah liman abidah Allah akbar yang usami Allah liman abidah Allah hummah dina fi man hadain wa afina fi man afair wa tawallana fi man tawallain wa barik lana fi ma atain wa qina bi rahmatika syar ma qadain sisanya dibaca yang hafal baca yang hafal yang gak hafal gerak-gerakkan aja mulut bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling enak jadi makmum yang paling enak jadi makmum makanya saya kalau disuruh jadi imam tadi saya diminta jadi imam usah silakan jadi imam enggak dokter ckb kalau kebetulan sama-sama lgma gak ada alasan dokter gimana saya tidak mau rusak persatuan umman saya gak ngerti ini masyarakatnya NU apa Muhammadiyah apa Persis apa Perdi apa Allah saya mau ikut jadi makmum saja imamnya baca kunur dia saya angkat tangan tinggal ucapkan amin Allahumma dina fi man hadain amin ucapkan amin aja kok apa ya eh ada satu Allahumma dina fi man hadain bapak yang paling enak adalah jadi makmum saya saya secara ibadah NU pakai mashab syafi'i saya kalau solat jadi imam di masjid dekat rumah saya saya bismillahnya jahar Allahuakbar bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim tapi kalau saya ceramah di masjid Muhammadiyah berapa tahun saya ceramah di masjid Muhammadiyah tidak pernah sekalipun saya mau jadi imam karena saya menjaga masjid itu usah-usah silahkan maju saya tahu di masjid itu bismillahnya sir Allahuakbar alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malik yawmiddin kita bersahabat berkawan bertetangga sudah lama oleh sebab itu tugas kita sama yang NO membangun masyarakatnya musuh kita adalah kemiskinan musuh kita kristianisasi musuh kita aliran liberal musuh kita orang yang merusak akidah musuh kita adalah LGBT musuh kita adalah aliran sesaat sepakat kita dalam hal itu betul? musuh kita adalah orang-orang yang menebarkan uang merusak akidah memberikan uang untuk mengolah mengadu domba memberikan uang menjual itu musuh kita ada pun kawan kita sahabat kita engkau boleh jadi bukan kawan merusak akidah tapi kau sudah mendirikan rumah yatim rumah piatu rumah jompo maka ini kebaikan 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 Ustaz Samad Ustaz Samad boleh potos sebentar boleh potos sebentar kamu kenapa di luar masjid kenapa gak dalam masjid tadi senyum dia kenapa gak sama saya dalam masjid tadi saya gak ngeliat kamu mohon maaf Pak Ustaz saya kristian baru 3 hari yang lalu selesai acara pengajian dia nunggu di bawah rupanya dia kristian beda agama kau saudaraku beda agama dengan aku tapi kita tetap satu kebangsaan kita bangun negeri ini jangan sampai kita dijajah 2 kali karena kita kelain betul apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala maka apa tema yang dibuat ini dari persaudaraan menuju kebangkitan panitianya ramai si Bali kecamatan batu ceper selama ini saya batu cincin koramil batu ceper polsek batu ceper biayasan al-mu'in masjid al-muqarrabin pompes darussalam pompes bukan pempes pompes pondok pesantren majlis khair umma khair baik umat umat terbaik mt majlis taklim al-askar askar adanya zikir 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 bekerja sama semua ini lalu diundanglah 2 orang yang satu bajunya hitam pecinya putih yang satu pecinya hitam bajunya putih hampir tak ada persamaan sama sekali antara mereka yang satu tuan guru tuan guru besar yang satu LCMA lagi cemas LA menghadapi anak-anak gadis karena banyak yang minta putu bapak ibi yang dibuatkan Allah SWT tapi mereka semua sepakat bahwa ini adalah tablik akbar menjaga kenapa indah balaiho ini karena ada keberaneka ragaman kenapa tidak ada yang mau membubarkan ceramah kenapa semuanya ta'zim kenapa semuanya hormat kenapa tidak ada orang yang bawa balaiho turunkan soma turunkan soma jangan ceramah kenapa karena yang jadi sponsor Koramil dan Polsek ada siapa yang memelarang ceramah tablik akbar siapa? Koramil Koramil tidak penuh ceramah Polsek tidak penuh ceramah mereka dengan seragam tentara mereka dengan seragam polisi cukup datang duduk diam tapi orang sudah takut ada yang mau mengintai-ngintai mau memata-matai dia tengok ah bro kita pulang aja kenapa? itu di sebelah kanan ada Koramil kiri ada polisi lihat tuh pistolnya busi masalah ada penuh tidak ada mereka tidak tahu mungkin ada pistol coba kita bawa pistol busi ditangkap surat izinnya mana? polisi tidak penuh ceramah tentara tidak penuh ceramah cukup dengan seragam masuk mereka ke masjid sholat mereka di masjid Allahu Akbar anak-anak muda yang tadi ribut ala ala kiki kiki kikik 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 polisi tentara selesai sholat subuh mereka pulang pakai seragam tiba-tiba ada anak-anak duduk kalian tinggak sholat subuh bergadang disini kabur semua coba ustaz yang lewat ustaz doakan kami masuk surga ya mereka ngecek mereka api dengan seragam maka ketika seragam itu melekat di badanmu ketika kau masih menjabat ketika kau masih ada kuasa pakai kekuasaan itu menolong agama Allah subhanallah jangan setelah pensiun baju sudah digantung pistol sudah diambil baru ke masjid jumpai ustaz ustaz apa yang bisa kita lakukan untuk menggoncang negeri saya yang terbodoh mau menggoncang negeri ini tapi tangan udah bergoncang apa yang mau digoncang ente kemarin kemana aja pakai kekuasaan ustaz 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 tak punya kuasa dia tidak punya tanda tangan dia tidak ada apa-apanya satu-satunya yang bisa dia pakai cuma suaranya saja itu maka suaranya menggelegar Allah Allah saya pula yang takut dari tadi ceramah baru kali ini saya mengumandangkan takbir kenapa ustaz tidak takbir dari awal bagi saya takbir itu gunanya untuk ngusir setan karena ke di akhir-akhir ceramah jamaah sudah mulai loh kalau ustaz tulisannya dua ya makanya takbir takbir itu untuk ngusir hantu setan kalau ada setan alladhi was'uwi sufi sudurin nas minal jinnati warna makanya kalau ada teman di samping hantu Allah Allah tapi yang sudah takbir awas ngantuk kalian kalau sudah takbir harus cas karena kalau kalian ngantuk ini serangan dua pas ini ngantuk ah serentak dia Allah ustaz ini main-mainkan takbir saya bukan main-main hadisnya sohih buka sohih bukhari bahwa ketika azan berkumandang setan lari pontang-panting tunggang-langgang lintang-pungkang terbirit-birit sampai terkentut-kentut dalam bahasa Arab kentut terbagi dua kalau kentutnya berbunyi turatun kalau enggak berbunyi fusaud bunyi enggak bunyi ada bahasa Arabnya bau enggak bau enggak ada sama ketika azan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar anjing menggonggong melonglong kenapa anjing melonglong panjang wolfman manusia serigala kenapa anjing melonglong karena anjing melihat setan-setan berlari-lari mendengar suara takbir dikumandangkan siapa yang azan itu anak dari SMK Al-Mu'in mereka yang azan bayangkan tamat mereka dari SMK menjadi bisnismen tamat mereka jadi SMP Sanawiyah Aliyah Kuliah habis itu mereka menjadi PNS kepala dinas kepala badan kepala kantor lalu kemudian mereka sampai di Musallah baru ditempatkan jadi kepala dinas baru terpilih gubernur yang baru bupati oleh kota yang baru mereka sampai ke masjid Musallah Masya Allah kenapa bisa begini dia panggil sini-sini bersihkan 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 setelah bersih lalu dia yang azan dia yang azan karena dulu dia biasa dilatih azan di sekolah ini Allahu Akbar